selamat menikmati hari ini kita mau panen propolisnya kita ketahui lebah jenis trigona ini lebah yang tidak agresif tidak menyengat sehingga sangat mudah untuk menangkarkannya memeliharanya apalagi di pekarangan rumah yang sempit atau pekarangan rumah yang padat penduduk selain menghasilkan madu trigona juga menghasilkan propolis propolis itu kantung tempat madunya juga sarangnya yang belakangan ini sudah mulai populer dipergunakan untuk bahan baku pembuatan berbagai obat-obatan kita lihat masih banyak kantung-kantung yang masih berisi jadi kita sedot kembali madunya karena sayang sekali kalau dibuang yang bulat-bulat itu seperti tabung itu kantung madunya yang berisi cairan madu dari lebah trigona ini jangan kamu lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara sukai bagikan dan ikuti ataupun subscribe ini dia propolisnya yang kemudian nantinya diolah menjadi berbagai bahan obat-obatan terima kasih menjuah-juah Indonesia menjuah-juah kita kerina menjuah-juah selamat menjuah-juah selamat menjuah-juah